Intro Selamat pagi ya Bapak Ibu sekalian Ya jadi pada pagi ini kami akan sharing tentang FME yang edisi terbaru dan seperti kasnya Sentral Sistem sebelumnya ya dimana pada saat memberikan penjelasan kami lebih menekankan kepada konsep ya bagaimana kita tidak menghafal atau menjelaskan bagaimana cara mengisi kolom-kolom yang ada di FME tapi kita mempelajari konsep FME sehingga akhirnya kita bisa menerapkan FME dengan optimal untuk membantu perusahaan meningkatkan kinerja oke langsung saja jadi saya selalu menekankan kepada teknik belajar jadi kalau kita kenal ada istilah hots dan lots ya nah itu dimana penekanannya selalu ke bagaimana kita ya bagaimana Sentral Sistem itu melakukan pengajaran yang mengacu ke hots gitu ya nah apa itu hots apa itu lots ya lots itu adalah lower low order thinking skills nah kemudian higher itu adalah high order thinking skills jadi ada tiga item di dalam lots ya ada tiga tahapan di dalam proses lots ya proses belajar yang disebut dengan lots ya pertama itu belajarnya masih dalam tarafan menghafal ya dengan cara menghafal jadi kita tahu bahwa dulu waktu kita sekolah seringkali kita belajar untuk menghafal nah tanpa memahami ya kita hafal aja tapi kita memahami dengan baik ya kemudian setelah itu akan masuk ke tahap berikutnya dimana kita tidak menghafal tapi kita mencoba memahami nah ini bicara memahami itu masih dalam tingkatan lots artinya kita baru sekedar memahami dan untuk kasus seperti ini saya seringkali bilang begini ya tahu tapi tidak diterapkan sama saja dengan tidak tahu jadi seringkali kita belajar ya tapi kita baru sekedar sampai tahapan memahami ya kemudian tahapan ketiga berikutnya adalah kita menerapkan ya kita menerapkan tapi kita tidak tahu manfaatnya ya kita menerapkan tapi kita melakukan analisa misalkan contoh ketika kita belajar FME ya kita menerapkan FME ya cuman kita belajar mengisi kolom kolom-kolom yang ada di FME ya kita menerapkan tapi kita tidak analisa dengan baik jadi tahapannya baru sekedar menerapkan nah tiga tahapan ini itu dikenal dengan istilah lots ya teknik pembelajaran sekarang itu diarahkan ke arah hots demikian juga dengan soal-soal yang diberikan dimana soal-soal tersebut bukan soal hafalan tapi soal yang bersifat analisis kemudian kita belajar tentang hots ya tahapan pertama dari hots adalah kita menerapkan dan menganalisa jadi kalau di tahap ketiga kita sekedar menerapkan tapi di hots kita sudah melakukan analisa ya dari analisa tersebut ya kita melakukan evaluasi jadi kalau misalkan penerapan FME di tempat Bapak sama Ibu itu sudah sampai tahap analisa dan evaluasi nah itu berarti Bapak Ibu sudah masuk ke tahapan hots dan harapkan adalah seperti itu kemudian tahapan terbaik adalah setelah kita analisa kita evaluasi, kita memahami kemudian kita masuk ke tahapan berikutnya tahapan berikutnya adalah create ya dimana kita memodifikasi menyesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan yang unik jadi sekali lagi ya FME itu harus dimodif disesuaikan dengan industrinya ya misalkan contoh industri itu dia modelnya banyak sekali gitu jadi modelnya ada ratusan bagaimana kita menerapkan FME ya tapi kemudian kita bisa menerapkannya dengan nyaman kita menerapkannya dengan efektif nah kami mengharapkan bahwa Bapak Ibu ya di dalam setiap kali ilmu yang dipelajari itu coba diarahkan selalu ke hots dari kami pun mencoba untuk mengajarkan klien-klien ya tidak sekedar sampai tahap pemahaman ya tapi sampai tahap evaluasi dan diperlukan kalau bisa sampai tahap create gitu ya nah ini adalah sesuatu pembelajaran yang baik gitu ketika misalkan masyarakat kita dalam proses belajar itu dia sudah mencapai level hots ya itu ya secara otomatis ya manusianya akan berkembang dan manusia yang berkembang itu secara otomatis Indonesia juga akan berkembang ya masyarakat-masyarakat pintar di Indonesia akan membuat Indonesia menjadi lebih baik di dalam persaingan global oke itu bicara tentang cara pembelajaran yang efektif kemudian sekarang kita masuk ke FME jadi kalau diperhatikan ya dulu itu Amerika punya FME sendiri nah Bapak Ibu mungkin kebanyakan menggunakan ini FME edisi keempat nah FME ini dikeluarkan oleh EAEG dikeluarkan oleh EAEG EAEG adalah industri atau asosiasi otomotif Indonesia ya seperti Gai Kindo misalkan gitu Gai Kindo di Indonesia nah kemudian di Jerman itu dia juga punya FME volume 4 nah ini kebetulan memang sama-sama edisi keempat ya itu dari VDA VDA itu sama asosiasi industri otomotif di Jerman nah kemudian yang cukup mengagetkan itu adalah mereka itu mau berkolaborasi jadi dari Amerika dan dari Jerman berkolaborasi ya kemudian menerbitkan FME yang FME gabungan gitu FME kolaborasi jadi kalau saya bilang FME yang terbaru ini adalah FME kolaborasi ya kolaborasi dari Amerika dan Jerman ya kemudian dia menghasilkan satu buku FME satu guidance FME adalah FME EAEG dan VDA nah hari ini kita akan belajar yang ini FME, VDA dan EAEG nah ini yang tadi udah dijelaskan jadi awalnya ada FME edisi keempat ini dari Amerika EAEG kemudian disini dari Jerman kemudian dia di merge ya artinya di apa yang baik dari FME EA Amerika EAEG apa yang baik dari VDA kemudian di combine ya di combine dan dibuat satu reference baru FME EA handbook dan memang kalau kami melihat ya ini FME yang sekarang ini banyak sekali perubahannya ya banyak perubahan fundamental yang dilakukan ya misalkan contoh penilaian-penilaian yang sebelumnya subjektif itu diarahkan untuk menjadi lebih objektif nanti kita akan lebih detail bicara pada saat kita masuk ke dalam materinya nah ini yang sering kali dan selalu saya tekankan bahwa FME itu adalah tools pencegahan sekali lagi ya FME adalah tools pencegahan ya banyak perusahaan yang menerapkan FME itu hanya sekedar dokumen belum digunakan dengan baik jadi ya karena harus IATF karena customernya menuntut FME ya kemudian FME dibuat tapi belum berguna sebagai tools pencegahan ya kemudian bicara pencegahan ya ada beberapa konsep berpikir yang sebenarnya sudah diluruskan gitu ya jadi ada yang bilang dulu tindakan corrective action ya setelah corrective action baru prevention nah pemahaman ini sudah dikoreksi ya jadi bahwa sebenarnya dari dulu ya dari dulu itu bicara prevention itu adalah sebelum ya cuman kadang-kadang karena penterjemahan yang secara harafiah sehingga banyak yang pada saat di dalam corrective actionnya di dalam form corrective action perusahaan itu prevention itu berpikir adalah bagaimana supaya tidak terulang nah padahal sebenarnya bagaimana supaya tidak terulang itu adalah corrective action nah sehingga permasalahan di dalam corrective action itu masalahnya sudah terjadi defect sudah terjadi kalau sampai terjadi kecelakaan kecelakaan sudah terjadi oleh karena itu corrective action itu dianggap suatu tindakan yang terlambat kemudian dilakukanlah dia pindah konsepnya ya kemudian bicara ke pencegahan 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 defect nah bicara pencegahan defect apa yang dilakukan gitu pencegahan defect itu adalah mengontrol penyebab defect jadi kalau saya bicara ya di perusahaan atau misalkan pada saat saya melakukan campaign campaign zero defect ya itu kita selalu bicara ya kontrol produksi kontrol penyebab defect jadi kalau kita ingin sehat yang kita kontrol adalah penyebab sakit nah demikian juga di produksi ketika kita ingin produksinya zero defect ya jangan kita kendalikan outputnya ya kendalikan output sudah terlambat yang kita kendalikan adalah penyebab defectnya nah tools FMEA fokusnya adalah mengidentifikasi penyebab defect jadi kalau saya ditanya apa sih sebenarnya fungsi utama dari FMEA nah itu adalah mengendalikan mengidentifikasi penyebab defect kemudian kita membuat sistem untuk mengontrol penyebab defect jadi sekali lagi ya fungsi dari FMEA adalah mengidentifikasi penyebab defect pada setiap tahapan proses kemudian kita mendesain ya mendesain proses produksi untuk mengendalikan penyebab defect nah dengan penyebab defect yang terkendali maka akan terjadilah zero defect atau paling gak defectnya akan jauh berkurang gitu ya nah ini selalu ditekankan gitu dan ini harus ditekankan terus menerus gitu sehingga pola pikir seseorang itu akan berubah ya dari action after problems ya kemudian menjadi action before problem ya jadi kalau bapak ibu kenal dengan istilah PDCA ya plan ya kemudian do check action action yang di belakang itu adalah setelah terjadi FMEA ini fungsinya adalah di depan gitu ya sebelum do nah sehingga saya kami dari Central City membuat istilah PCA DCA ya jadi bapak punya plan punya flow process kemudian evaluasi cek ya punya desain desain proses cek ya cek kemudian lakukan action nah sehingga si sistem produksinya menjadi lebih baik ya kemudian pada saat kita do ya defectnya itu bisa berkurang gitu ya nah bapak ibu bisa lihat di gambar sebagai berikut ya kalau misalkan kita lemah di prevention akibatnya kegagalannya tinggi sehingga costnya jadi tinggi banyak manufacturing yang kadang-kadang ya secara tidak sadar selalu dengan alasan ya dengan alasan waktunya menget kemudian melakukan proses bypass gitu ya atau istilahnya jalan aja dulu kumahangke kata orang Sunda nah padahal sebenarnya ketika terjadi defect itu dampaknya jauh lebih besar costnya jauh lebih besar gitu ya nah sehingga yang dilakukan adalah sekarang di prevention prevention bagaimana kita meningkatkan biaya preventionnya nah dengan meningkatkan biaya prevention maka internal dan external failurenya akan turun ya nah ini merupakan basic konsep pemikiran yang perlu difahami oleh company ya sebagai contoh ya simple aja gitu ya saya menangani satu company kebetulan company ini menghabiskan cukup banyak biaya untuk tracing tracing covid ya tracing covid terus kemudian kebetulan banyak yang sakit ya kemudian melakukan tindakan untuk untuk mengobati yang sakit itu biayanya tinggi sekali gitu dan akhirnya kita memutuskan untuk meningkatkan budget preventionnya ya subsidi vitamin dan seterusnya ya bahkan kalau kalau bicara karena kan gini budget subsidi vitamin ya kemudian termaksud berjemur gitu ya nah itu kan otomatis saat berjemur akan mengurangi waktu gitu ya nah cuman budget itu akan jauh lebih murah ketika kita menghabiskan waktu untuk tes untuk tes dan mengobati yang sakit jadi intinya adalah bagaimana kita memfokuskan di prevention nah FMEA itu adalah tools prevention nah sekali lagi dengan FMEA kita mengidentifikasi penyebab kemudian kita membuat sistem untuk mengendalikan penyebab jadi di FMEA yang baru ini ditekankan ada namanya detection control dan prevention control nah detection control itu dia hanya setelah produk jadi ya kemudian di control sehingga hanya sebenarnya ini hanya memilah mensortir ada yang baik kirim ke proses selanjutnya atau customer kalau tidak baik itu di repair atau di scrap gitu ya jadi detection control sekali lagi hanya memilah tidak bisa bikin produk menjadi baik ya dia hanya memutuskan apakah produk ini bisa diteruskan atau produk tersebut harus di repair dulu gitu atau di scrap nah penekanan di dalam FMEA itu lebih ditekankan ke prevention control jadi ketika Bapak Ibu develop system ya itu harus fokusnya jangan di detection control tapi fokusnya di prevention control nah kalau prevention control itu dimana fokusnya kembali lagi kita bicara defect kemudian kita identifikasi penyebab defect kalau di FMEA yang terbaru nah penyebab defect itu nanti adanya di work element jadi ada proses apa sih work element yang berkontribusi terhadap proses tersebut ya misalkan work elementnya adalah manusia manusianya itu masangnya terbalik nah disitulah work element disitulah penyebab defect yang mengakibatkan produknya menjadi defect ya kemudian work element apa lagi yang bisa menyebabkan defect mesin temperaturnya drop temperatur drop inilah yang menyebabkan defect dan inilah yang harus kita kontrol kemudian apa lagi material material yang bermasalah itu menjadi kontributor terhadap defect inilah yang harus kita kontrol lingkungan lingkungan misalkan lingkungan yang berdebu ya pada industri painting itu bisa mengakibatkan defect dan inilah yang kita kontrol jadi intinya prevention control adalah mengendalikan sumber penyebab defect di FMEA yang terbaru ini FMEA EAG sama apa VDA itu steppingnya sangat diatur dengan 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 step by step ya jadi kalau menurut saya perubahannya cukup signifikan dan dan apa pemahaman konsepnya menjadi lebih baik jadi kembali lagi nih ya tipsnya sistem terbaik adalah mengendalikan sumber penyebab defect ya pada saat saya campaign zero defect ke dalam salah satu company itu kita selalu menggunakan yell-yell ya yell-yell untuk merubah mindset ya karena seringkali orang fokus kontrol di output ya sedangkan kontrol di output sudah terlambat jadi kami menggunakan yell-yell kontrol produksi kontrol penyebab defect dan itu setiap hari kita sampaikan setiap hari pada saat briefing pagi ada yang bicara kontrol produksi ya kemudian teman-teman yang lain bicara kontrol penyebab defect kontrol produksi kontrol penyebab defect terus dilakukan nah kenapa kami melakukan seperti itu karena kita ingin merubah paradigma kita ingin merubah pola pikir ya bahwa kontrol produk itu sudah terlambat jadi yang harus dikontrol adalah penyebab defect kemudian ditanya ya kalau saya ditanya terus tools terbaik apa itu kan baru sisi dari sisi paradigma paradigma berpikir kontrol produksi kontrol penyebab defect nah kemudian tools analisa apa yang paling powerful untuk mengendalikan ini yaitu FME FME jadi FME itu mengidentifikasi kegagalan tapi ini hanya sebagai pintu masuk ya mengidentifikasi kegagalan pada tiap tahapan proses ya kemudian kita mengidentifikasi penyebab ya kemudian kita fokus untuk kontrol penyebab kemudian kita mendesain proses dimana proses tersebut adalah mengendalikan penyebab kegagalannya jadi itulah tools FME dan menurut saya ya tools analisis yang paling baik untuk mengidentifikasi hal ini adalah FME ya jadi sekali lagi FME itu fokus untuk kontrol membantu kita mendesain suatu proses dimana proses tersebut fokusnya adalah mengendalikan penyebab defect oke jadi gambarannya seperti ini jadi kalau misalkan dari proses B ke proses C nah proses B ke proses C ini ada proses penyaringan penyaringan apakah bisa dilanjutkan atau tidak ke proses berikutnya bisa dilanjutkan atau tidak untuk kirim ke customer nah detection control itu adalah filter disini filter bagaimana produk tidak terflow out ke proses berikutnya bagaimana hanya produk oke yang dikirim ke proses berikutnya nah ini filter di detection control nah kalau prevention control itu control atau filter di proses filter di proses yang berkontribusi terhadap timbulnya defect nah di dalam FMEA terbaru itu kita kenal dengan walk element jadi penyebab defect itu nanti adanya di walk element ya secara kasar ya di proses berarti 4M 1E nah itu yang kita lakukan nah fokusnya di prevention control di FMEA terbaru pasti akan saya akan sering-sering mengingatkan apa itu detection control apa itu prevention control nah di FMEA ini prevention control ini nanti akan diukur efektivitasnya bagaimana efektivitas prevention control nah itu nanti menjadi nilai occurrence gitu nah jadi ada perbedaan yang mencolok sekali di FMEA sebelumnya dengan FMEA yang terbaru dimana FMEA sebelumnya penyebab defect itu dihitung seberapa sering itu menjadi occurrence seberapa sering si penyebab muncul nah itu kemudian menjadi occurrence tapi di FMEA terbaru occurrence itu adalah seberapa baik sistem kontrol dalam mengendalikan penyebab gitu seberapa baik prevention kontrolnya jadi bukan seberapa banyak penyebab tersebut muncul tapi seberapa baik prevention kontrolnya kendala di FMEA sebelumnya ketika ditanya seberapa sering terjadi nah itu seringkali penilaiannya adalah subjektif apalagi ketika prosesnya masih baru kita belum familiar dengan prosesnya jadi kita tidak tahu seberapa sering si penyebab ini muncul nah oleh karena itu direvisilah di FMEA yang terbaru ya bahwa occurrence itu adalah seberapa baik kita mengendalikan si penyebab defect atau seberapa baik prevention kontrolnya saya untuk beberapa item biasanya agak cukup cerewet jadi misalkan tentang apa sih bedanya deteksian kontrol sama prevention kontrol karena kalau kita tidak paham di konsep ini nanti akhirnya pemahaman terhadap FMEA menjadi tidak lengkap jadi sekali lagi deteksian kontrol itu filter sebelum masuk ke proses berikutnya apakah si produk tersebut boleh dilanjutkan atau enggak sedangkan prevention kontrol itu fokusnya ke penyebab dan itu adanya di proses adanya di proses prevention kontrol adanya di proses deteksian kontrol fokusnya ke output itu suatu perbedaan yang cukup besar nah kemudian pertanyaan kami tadi kalau bicara tentang lots dan hots berarti kalau lots itu tahapannya sampai apply menerapkan tapi pertanyaannya dianalisis enggak itu ada kaitannya dengan apakah FMI Anda efektif efektif itu digunakan sebagai alat pencegahan jadi tidak sekedar apply tapi dianalisis dari lots menjadi hots kemudian dibuat selama proses perancangan sistem produksi dan sudah selesai sebelum produksi nah di beberapa company dengan alasan waktunya mepet FMI itu dibuat setelah produksi mulai nah sehingga esensi dari pencegahannya jadi hilang produksi sudah jalan baru buat FMI padahal seharusnya FMI itu dibuat sebelum produksi kemudian kita merancang proses produksi input FMI adalah input untuk kita merancang proses produksi sehingga kita bisa merancang proses produksi yang bersifat prevention kita merancang proses produksi yang bersifat pengendalian terhadap penyebab sehingga nanti outputnya menjadi baik kemudian apalagi yang menjadi self-assessment ketika Anda ingin melihat apakah FMI efektif atau tidak itu adalah semua jenis kegagalan terekam dalam FMI bahkan kalau misalkan top managementnya memahami dengan baik ketika terjadi kegagalan seharusnya top management akan bertanya bagaimana FMI kan sudah dievaluasi kenapa sampai lolos coba evaluasi ulang FMI ketika hal itu dilakukan maka FMI akan menjadi suatu live dokumen kegagalan terekam di FMI buat apa kegagalan terekam buat generasi berikutnya sehingga generasi berikutnya itu bisa belajar dari generasi sebelumnya tugas kita adalah mentransfer ilmu ke generasi berikutnya bagaimana proses transfer ilmu dilakukan dengan mengupdate FMI jadi FMI itu adalah warisan kita untuk generasi kita berikutnya ketika terjadi defect FMI di review ini jadi kembali lagi top management harus simple saja sebagai top management ketika ada masalah top management cuma cukup bertanya apakah kegagalan tersebut sudah masuk ke FMI apakah penyebabnya sudah teridentifikasi di FMI dan seterusnya jadi ketika terjadi kegagalan top management akan push orang produksi engineering quality untuk melihat ke FMI nah demikian juga dengan bapak ibu ketika ada kegagalan step pertama itu lihat saja dokumen FMI nya karena semua penyebab kegagalan dan pengendaliannya itu sudah terekam di FMI nah biasakan ketika terjadi defect ya buka FMI nya terjadi defect buka FMI nya nah itu sebagai bahan evaluasi kita oke kemudian mengukur efektivitas FMI prosesnya pasti stabil jadi kalau bapak ibu belajar statistik ya itu diharapkan proses yang stabil bagaimana supaya proses stabil ya itu penyebab defect nya dikendalikan ya ketika kita berhasil mengendalikan penyebab defect maka prosesnya menjadi stabil nah disinilah peran FMI mengidentifikasi penyebab defect ya kemudian kita mendesain kembali lagi ya kita mendesain sistem produksi yang fokus untuk mengendalikan penyebab defect ya otomatis kalau penyebab defectnya terkendali defectnya akan menjadi rendah dan tidak ada defect critical yang terkirim jadi kalau misalkan Bapak sudah punya FME tapi prosesnya masih tidak stabil kadang bagus kadang jelek terus defectnya masih sering terkirim ya customer komplainya masih tinggi ya itu artinya FME Bapak Ibu kurang efektif ya sehingga perlu dibedah lagi FME nya ya jadi oleh karena itu saya agak cerewet disini untuk supaya penerapan FME di perusahaan itu tidak sekedar hanya sekedar dokumen tapi juga bisa membantu company untuk meningkatkan efektivitas sistemnya oke nah major change di new FME jadi kalau sekarang tahapannya dibikin lebih terstruktur ya jadi ada 7 step dalam penyusunan FME kemudian ada perubahan dalam penetapan nilai severity occurrence dan detection nah ini perubahannya cukup mendasar cukup terutama misalkan di occurrence kalau occurrence itu dulu adalah seberapa sering penyebab defect muncul occurrence kalau sekarang seberapa efektif sistem kontrol terhadap penyebab defect nah itu perbedaannya nanti kita akan masuk ke dalam detailnya nah kemudian detection juga ada perubahan ya detection itu misalkan kalau dulu itu seberapa efektif kita mengontrol sekarang dimasukkan maturity atau kedewasaan dari sistem kontrol yang Anda lakukan sekarang nah jadi apakah sistem kontrolnya sudah proven nah kalau sudah proven dia nilai detectionnya lebih rendah atau misalkan ini kita baru pertama kali menerapkan sistem kontrol seperti ini nah kalau baru pertama kali menerapkan maka nilai detectionnya akan rendah kemudian kalau dulu kita kenal istilah RPN risk priority number dikali dan akhirnya kita suka ribut oh kalau resikonya 150 harus ada improvement nah itu suka timbul perdebatan terus ada yang bilang apa kalau severitynya 10 harus ada improvement gitu ya itu perdebatan perdebatan seperti itu nah di prioritas tindakan perbaikan sekarang itu kita tinggal lihat ke tabelnya jadi kalau misalkan gini severity 10 kemudian occurrence nya 6 ya deteksiannya 4 berarti masuk kategori high gitu jadi kita tinggal lihat tabel sehingga kita tidak perlu berdebat berdebat nilai RPN berapa yang harus ada improvement karena di dalam tabel itu sudah dijelaskan ini masuk kelompok high ini masuk kelompok low ini masuk kelompok medium nah kemudian penerapan sistem respon dan monitoring FME ini major change nah di FME yang terbaru itu dia ada 7 step ya 7 step tapi bisa dikelompokkan menjadi 3 step besar ya pertama sistem analisis ya kemudian failure analisis dan risk mitigation nah kemudian step selanjutnya adalah optimalisasi ya risk communication jadi kira-kira ada 3 kelompok besar ya satu sistem analisis failure analisis risk mitigation dan terakhir risk communication ya nah kenapa harus dibikin sistem analisis dulu gitu nah konsep berpikirnya begini seringkali orang menganalisa failures ya menganalisa kegagalan tapi kalau kita tidak mengerti fungsinya itu nanti jadinya tidak lengkap ya seringkali kita langsung loncat ya kalau kita bicara comparison antara FNBA sebelumnya dengan FNBA yang sekarang nah FNBA sebelumnya tuh seolah-olah langsung loncat ke failure analysis gitu nah kalau sekarang kita diarahkan untuk memahami sistemnya dulu ya memahami sistemnya jadi kita ada analisa struktur ya item proses tahapan proses or elemen itu seperti itu kemudian apa sih fungsi dari masing-masing struktur nah itu bicara sistem analisis jadi kita tidak bicara kegagalan tapi kita memahami fungsinya dulu ya kita memahami strukturnya kemudian kita memahami fungsinya nah sehingga baru kita bisa memahami kegagalan dengan baik ya sebagai contoh begini ketika bapak ingin identifikasi apa sih kegagalan di jantung ya tapi bapak ibu tidak tahu fungsi dari jantung nah itu analisanya jadinya tidak terstruktur seperti itu nah tapi sekarang ini diharapkan fahami dulu fungsi jantung fungsi jantung apa sih gitu nah dengan memahami fungsi jantung makanya ketika kita masuk ke next step ketika kita masuk ke failure analysis itu kita bisa dengan mudah mengidentifikasi failure nya gitu jadi analisa fungsinya dulu fahami fungsinya baru kemudian kita masuk ke failure analysis nya nah ini perubahan yang cukup mendasar yang dilakukan di FME terbaru ya fahami sistem analisis dulu baru kemudian masuk ke failure analysis failure analysis dan risk mitigation baru kemudian risk communication nah dengan adanya risk communication ya artinya kita tahu oleh salah satu misalkan contoh salah satu penyebab kematian di kasusnya covid itu adalah kekentalan darah nah dengan kita paham tentang kekentalan darah maka dikomunikasikan kemudian kita itu jadi lebih hati-hati berarti oh berarti saya harus ngecek dedimers misalkan kebetulan saya salah satu survivor dari covid jadi jadi sedikit paham lah seperti itu nah jadi tujuan risk communication adalah begitu sehingga orang produksi dia paham oh kegagalan di proses ini adalah A ya kegagalan di proses ini adalah proses pembersihan tidak bersih kemudian penyebabnya apa sehingga dia menjadi lebih aware ya ditambah lagi pemahaman tadi ya bicara setting paradigma bahwa kontrol produksi adalah kontrol penyebab defect itu seperti itu nah jadi tujuan risk communication ya tadi ya kita jadi tahu nih penyebab sakit jantung sehingga akhirnya kita menjadi aware dan kita menjadi lebih peduli nah itu tujuannya adalah itu itu bicara risk communication jadi FME-nya jangan cuman dibikin oleh engineering misalkan kemudian didokumentasi ditaruh dokumen tapi komunikasinya gak baik gitu ya tapi harus dikomunikasikan dengan baik nah ini bicara tahapan di FME ya jadi pertama analisa sistem nah analisa sistem itu ada perencanaan jadi kita identifikasi apa sih permasalahan di produk sebelumnya ya historical problem apa ya tujuannya apa jangan kita mengulangi kesalahan yang sama nah ini bicara tahap satu perencanaan dan persiapan ya kemudian kita analisa struktur nah di dalam struktur ini di FME kita kenal ada item process yaitu proses pembuatan si proses produksinya ya kemudian setelah itu tahapan proses ya misalkan kita proses painting ya painting tahapan prosesnya adalah kita bersihkan dulu partnya ya kemudian kita keringkan baru painting nah itu tahapan proses ya kemudian elemen work element elemen proses kerja nah pada saat pembersihan itu ada work element apa yang berkontribusi terhadap defect oh pada saat proses pembersihan itu ada work element manusia ya manusianya memegang part ya manusia berkeringat memegang part dan itu menyebabkan defect gitu ya oh ada work element mesin ya artinya mesinnya proses pencuciannya itu presurnya misalkan proses celup ya nah itu proses mesinnya itu sirkulasi terhadap apa terhadap material celupnya itu kurang baik gitu ya material dan lingkungan nah itu bicara analisa struktur nah dari analisa struktur kemudian kita analisa fungsi ya apa sih fungsi dari proses satu proses satu pembersihan ya apa fungsinya oh fungsinya membersihkan ya dan seterusnya nanti kita akan lebih detail bicara di slide berikutnya ya nah cuman intinya di analisa sistem ada tiga step ya perencanaan dan persiapan analisa struktur sama analisa fungsi jadi sama seperti tadi ya jangan kita bicara kegagalan jantung dulu apa sih kegagalan di jantung tapi kita harus memahami fungsi dari jantung dulu nah setelah kita fahami fungsi dari jantung baru kemudian kita melakukan analisa kegagalan ya kemudian kita mitigasi resiko nah kalau kita udah tahu misalkan kegagalan di jantung adalah tadi apa kekentalan darah ya berarti kita analisa nanti ya analisa kegagalannya nah kemudian kegagalan tersebut kita analisa resikonya ya analisa kegagalan ini termaksud kita bicara tentang penyebabnya ya analisa kegagalan kalau sampai terjadi efeknya apa ya terus penyebab kegagalannya apa bagaimana mengendalikannya gitu ya nah itu seperti itu kemudian setelah itu kita analisa resiko ya kita identifikasi ya si proses ini resikonya bicara tadi ya height low medium gitu ya kemudian kita optimisasi optimisasi ya optimisasi kita lakukan improvement ya untuk mengurangi resiko ya yang tadinya height ya kemudian kita lakukan improvement menjadi low jadi middle misalkan ya yang middle menjadi low ya nah itu bicara tahapan yang tahapan besar kedua ya nah kemudian setelah itu sekali lagi tadi setelah kita tahu ya kita sebagai engineer kita sebagai orang-orang yang di atas memahami kegagalan dan penyebabnya ya tahapan berikutnya adalah komunikasi ya kenapa perlu komunikasi tadi ujungnya adalah supaya orang aware ya supaya orang aware ya misalkan makan santan itu akan mengakibatkan kolesterol tinggi misalkan oh ya karena dia aware dikomunikasikan ya kemudian ya jadi apa kita mengurangi gitu ya mengurangi makan santannya misalkan kayak gitu ya nah itu bicara tahapan dalam FME ada tujuh tahapan nanti kita akan bahas secara detil nah ini analisa sistem ya jadi ada perencanaan dan persiapan analisa struktur dan analisa fungsi ya kita akan coba langsung ke poinnya aja ya ya ini nanti tahapan analisa sistem ada tiga ya perencanaan analisa struktur analisa fungsi ya kemudian tahapan analisa kegagalan dan mitigasi resiko ada tiga tahap analisa kegagalan analisa resiko dan optimisasi dan terakhir adalah bicara tentang komunikasi resiko nah ini tahap pertama tahap pertama itu kita mengidentifikasi atau merancang proses FMBA-nya kita membentuk tim ya kita menetapkan batas waktu kita menetapkan tujuannya ya terus kita menetapkan apa yang diperlukan sebelum kita masuk ke FMBA-nya ya nah kemudian identifikasi projek dan hambatannya dan seterusnya nah kalau saya menyarankan di proses perencanaan dan persiapan ini tipsnya tips yang kami berikan itu sebaiknya pakai form supaya konsisten jadi tahap pertama sebelum kita melakukan FMBA kita harus memahami kendala di similar product ya jadi misalkan di sini di dalam form disebutkan similar produknya apa spesial karakteristiknya apa historical problemnya apa historical customer komplainnya apa strong weaknesses produk kompetitor apa nah dengan bapak ibu punya form nah itu logika berpikirnya akan diarahkan oleh form ya sehingga jangan misalkan projek A identifikasinya lengkap projek B tidak lengkap projek C lengkap gitu ya nah jadi tips dari kami adalah sebaiknya pakai form supaya konsisten dalam melakukan identifikasi awal nah ini step satu ya nah kemudian setelah itu kita masuk ke ya di FMEA yang terbaru dia siapkan kolomnya ya kolom untuk menulis historical ya kemudian setelah itu kita analisa struktur nah di sini banyak yang orang yang pada saat baru belajar FMEA baru itu agak kesulitan agak kesulitan apa sih item proses apa sih tahapan proses apa sih work element nah oleh karena itu saya banyak memberikan ilustrasi untuk supaya Bapak Ibu itu mudah dalam memahami jadi FMEA itu adalah pertama adalah bicara item proses item prosesnya adalah assembly part nah di dalam item proses ini ada tahapan proses ya tahapan prosesnya misalkan di sini kebetulan studi kasus yang diberikan adalah ini ya assembly part nah assembly part ini adalah proses item nah kemudian dari proses item ini tahapan prosesnya apa sih oh tahapan prosesnya kita memberikan gemuk ya gemuk pada shaft dan bearing jadi shaft dan bearing dikasih gemuk nah itu tahapan proses jadi tadinya tidak ada gemuk sekarang jadi ada gemuk kemudian kita memasukkan shaftnya dan bearing memasukkan shaft dan bearing kemudian memasukkan bearing ke hosing kemudian apa lagi nih memasukkan bearing ke shaft forcing kemudian insert nut nah itu bicara tahapan proses nah jadi seperti ini ya tahapan proses nah kemudian ada struktur berikutnya adalah elemen proses kerja work element work element itu adalah elemen yang berkontributor terhadap si proses operator operator ini misalkan pemberian greasingnya dia manual ya gitu berarti si operator itu berperan ya untuk memberikan greasing yang cukup nah itu bicara work element nah kemudian apa materialnya sendiri greasnya sendiri gitu ya kualitas greasnya itu yang bisa berdampak terhadap permasalahan kemudian mesinnya sendiri mesin untuk memberikan greasing kemudian lingkungan nah ini kira-kira work element nanti kita akan bicara lebih terstruktur ya kemudian bicara tentang analisa struktur ya di analisa struktur ya pertama kita bikin flow proses nah dari flow proses itu hanya proses produksi yang masuk ke FME jadi kalau flow proses seperti ini nah ini hanya proses produksi jadi proses cek itu tidak masuk ke dalam FME karena proses cek itu tidak membuat produk menjadi defect ya proses cek itu masuk di item control gitu ya kalau di control plan mungkin dia masuk tapi di FME proses cek itu tidak masuk ke dalam FME ya termaksud sebenarnya incoming inspection ya incoming inspection itu tidak bikin produk jadi defect nah ketika misalkan bicara potential failure di incoming inspection nah itu kan defectnya terjadi di supplier jadi harusnya FME nya ada di supplier kecuali misalkan gini di proses incoming inspection kita memberikan label ada potensi kegagalan disitu adalah kita salah dalam memberikan label nah itu kegagalannya kan terjadi di incoming nah itu boleh kita buat FME nya jadi konsep FME adalah ya kegagalan yang terjadi di proses tersebut bukan di proses sebelumnya jadi pada saat incoming menemukan defect defectnya terjadi di supplier ya berarti FME nya di supplier ya nah demikian juga FME proses misalkan defect terjadi ditemukan di proses 5 tapi defectnya itu terjadi di proses 3 nah makanya kita harus kembalikan analisanya di proses 3 karena defectnya terjadi di proses 3 bukan kita analisa di proses 5 gitu ya nah makanya ada elemen penting di dalam FME yang menyatakan bahwa asumsi kita incoming sudah bagus gitu supaya kita fokus di proses tersebut ya bukan bicara kita dapet product defect dari proses sebelumnya gitu kalau kita dapet product defect dari proses sebelumnya ya berarti analisa FME di proses sebelumnya gitu ya nah oleh karena itu pada saat kita buat flow proses itu hanya proses produksi hanya proses produksi semua hal yang berpotensi mengakibatkan defect pada produk yang masuk ke FME nah jadi proses produksi ini kemudian menjadi item proses nah kemudian di dalam item proses itu ada tahapan proses tahapan dalam memproses produk yang memberikan nilai tambah pada produk nah ini ada penekanan di sini adalah memberikan nilai tambah pada produk misalkan gini ya si prosesnya tadinya produknya tadinya kotor dibersihkan nah itu memberikan nilai tambah pada produk memiliki nilai tambah pada produk jadi tahapan proses itu bukan misalkan setting mesin kalau bapak ibu bicara setting mesin nanti akibatnya ya analisa kegagalannya jadi salah setting ya padahal salah setting itu adalah masuk di work element mesin masuk di work element ya bukan bicara kegagalan nah jadi tahapan proses itu yang ada nilai tambah pada produk ini perlu ada penekanan yang ada nilai tambah pada produk nah kemudian ada elemen proses kerja nah ini elemen yang terlibat dalam tahapan proses jadi pada saat kita melakukan proses produksi elemen apa sih yang terlibat oh ya manusia gitu ya manusianya terlibat dalam hal apa dia harus menaruh produk dengan tepat ya dia harus men-setting mesin dengan baik mesin apa sih elemennya apa sih yang berkontributor oh ya berarti suhunya itu harus baik gitu suhunya harus tidak boleh terlalu panas gitu tidak boleh terlalu dingin misalkan kemudian material material ini elemen yang terlibat dalam tahapan proses yang bisa mengakibatkan produknya defect gitu ya nah kemudian lingkungan ini bicara elemen jadi analisa struktur ini yang seringkali menjadi kendala pada saat kita buat FMEA yang terbaru banyak yang oh ini susah ribet gitu ya nah tapi sebenarnya ketika kita memahami konsep dengan baik ya itu kita akan mudah ya dan akan merasa sangat-sangat terbantu dengan FMEA yang terbaru nah itu kira-kira seperti itu nah makanya pada saat melakukan pengajaran terhadap FMEA ya itu saya lebih banyak menggunakan ilustrasi ya tidak menggunakan kolom ini artinya apa kolom ini artinya apa kolom ini artinya apa itu tidak seperti itu tapi menggunakan ilustrasi sehingga kita paham konsepnya itu kira-kira seperti itu ya jadi ada item proses kemudian tahapan proses kemudian walk element ini tadi ada flow proses dan tadi sudah dijelaskan bahwa yang masuk ke dalam FMEA itu hanya yang proses pembuatan produk nah ini ada tips yang saya berikan jadi di beberapa slide kami memberikan tips ya supaya menjadi catatan penting buat bapak ibu ya bahwa inspection tidak masuk dalam FMEA karena tidak membuat part menjadi defect ya ini tadi bicara proses tahapan terus elemen ya nah kemudian kita ya tadi kan pertama identifikasi permasalahan dari proses sebelumnya kemudian step kedua itu adalah bicara tentang struktur analisa struktur ada item kemudian ada tahapan proses kemudian work element nah setelah kita memahami analisa struktur kita masuk ke next step ya kita bicara tentang analisa fungsi nah analisa fungsi itu ya kita bahas apa sih fungsi dari tahapan proses apa sih fungsi dari produk di customer apa sih how to nya gitu ya jadi kita gambarkan seperti ini jadi yang di tengah ini bicara tahapan proses yang di sebelah kanan ini bicara work element kemudian yang di sebelah kiri ini bicara tentang item proses nah fokus element di FMI fokus di FMI dia di sini berarti kita bicara fungsi dari tiap tahapan proses supaya tahapan proses memberikan hasil yang baik nah fungsi dari tahapan proses ini akan berimpak kepada customer ya apa sih fungsi produk di customer ya jadi bicara fungsinya di sini elemen fokus elemen nya kemudian impact nya apa ya impact nya kalau misalkan dia tidak sesuai fungsinya tidak mencapai fungsi ya misalkan painting partnya kotor nah kemudian apa efeknya ke customer nah kalau bicara efek ke customer berarti kita bicara fungsi produk di customer oh fungsi chat di customer itu supaya tidak karat nah berarti fungsi produknya adalah mencegah karat kan mencegah karat nah kemudian ke kanan ada work element jadi kalau kita bicara work element apa fungsi dari work element apa fungsi manusianya fungsi manusianya itu adalah melakukan pembersihan dengan baik apa fungsi mesin fungsi mesin adalah memastikan proses sirkulasi dari cairan itu berjalan dengan baik dan seterusnya jadi kalau bapak ibu melihat tiga item ini diingat bahwa yang tengah itu adalah tahapan proses yang kanan ini yang hijau ini adalah work element kemudian yang kiri ini adalah item proses jadi tadi ada analisa struktur kemudian kita bicara analisa fungsi nah ini tadi dijelaskan ini bicara item proses bicara tahapan proses bicara work element fungsi dari proses item kalau kita bicara fungsi dari proses item kita melihat dari sisi customer misalkan kita bikin produk aki apa sih fungsinya gitu fungsinya berarti untuk di customer ya di end user itu untuk memberikan energi misalkan untuk memberikan listrik energi listrik nah kemudian kalau kita bicara fungsi dari tahapan proses apa yang diharapkan dari proses tersebut kemudian kalau fungsi dari elemen proses kerja adalah fungsi dari manusianya dan seterusnya dari work elementnya nah ini ada ilustrasi untuk memudahkan Bapak Ibu saya memberikan ilustrasi tentang proses painting karena ini lebih mudah dicerna gitu ya jadi prosesnya proses painting proses painting painting itu fungsinya apa jadi kalau bicara fungsi di item proses kita bicara dari sisi customer dari sisi end user jadi sebagai customer ada ada tiga ada customer in plan customer di company kemudian di next process kemudian ada di assembly plan kemudian ada di end user nah si painting itu fungsinya apa melapisi part sehingga tidak karat tapi fungsinya tidak hanya melapisi part juga fungsi penampilan nah bapak ibu bayangkan kalau misalkan paintingnya belang itu kan jelek ya paintingnya itu tidak glossy nya kurang dan sebagainya nah itu berarti fungsi daripada si painting sekali lagi ya waktu kita bicara fungsi dari item proses kita melihatnya dari kacamata customer kemudian tahapan proses kebetulan tahapan proses ini ada empat satu pembersihan part partnya dibersihkan dengan sistem celuk kemudian pengeringan pengecetan dan oven nah proses pertama pembersihan part apa sih fungsinya fungsinya membersihkan part dari oli dan kotoran lainnya yang menempel pada part itu bicara fungsinya kemudian ada kita masuk ke work element kontributor terhadap proses ada manusia nah fungsinya apa fungsinya adalah ini bicara kegagalan harusnya ini bicara fungsinya dulu fungsinya adalah menempatkan part menempatkan part di hanger itu fungsinya kemudian mesin fungsinya adalah melakukan proses pencucian kemudian materialnya apa dan seterusnya nanti kalau kita sudah faham dengan fungsi baru nanti kita bicara tentang kegagalan tadi kita bicara kita harus fahami fungsi jantung dulu kalau kita sudah faham fungsi jantung baru kita bicara kegagalan di jantung jangan kita langsung bicara kegagalan di jantung fahami dulu fungsinya demikian juga di FMEA sekarang kita diarahkan untuk memahami fungsinya dulu dengan baik baru kita bicara kegagalan ketika bapak ibu sudah memahami fungsi itu gampang sekali kita melihat kegagalannya dimana kegagalan itu adalah antithesa dari fungsi jadi misalkan penting melapisi part berarti defect produknya cat mengelupas kemudian fungsinya pembersihan part fungsinya membersihkan part dari kotoran potensi kegagalannya tidak bersih antithesa membersihkan part kemudian kegagalannya part tidak bersih manusianya menempatkan barang di 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 hanger ya nah ada potensi apa penyebab apa kegagalannya apa gitu ya memegang part dengan tangan telanjang akhirnya keringatnya menempel ke produk memegang part dengan sarung tangan yang kotor ini bicara kegagalannya nah nanti kegagalan di work element itu menjadi penyebab defect sekali lagi ya kegagalan di work element akan menjadi penyebab defect nah kemudian kegagalan di item process itu akan menjadi effect ya nah itu kira-kira seperti itu nah nanti tipsnya yang kami berikan di slide ini ya ketika bapak ibu ingin ada zero defect ya itu yang dikendalikan work elementnya ya ketika work element baik ya ketika orang tidak memegang part dengan tangan telanjang ya sehingga potensi keringat menempel itu akan hilang berarti produknya akan baik ya ketika orang memegang part dengan sarung tangan yang bersih sehingga potensi kotoran menempel akan hilang gitu ya nah jadi ketika kita ingin mengendalikan nanti fokusnya di work element nah kemudian tadi bicara analisa fungsi ya tadi saya bicara disini analisa fungsi fungsi dari atom proses nah analisa fungsi dari atom proses kita melihatnya dari sisi customer nah sisi customer ada tiga ya di dalam FME yang sekarang ada tiga end user itu yang yang menggunakan kendaraan ya kemudian ship to plan itu yang meng-assembly ya atau pabrik komponen manufaktur lah ya manufakturnya ya kemudian your plan itu proses berikutnya jadi plan kita jadi suatu kegagalan bisa saja itu berdampak terhadap next process ya next process tapi masih di dalam proses produksi kita nah itu namanya your plan ya kemudian kegagalan tersebut terkirim sampai ke proses assembly nah itu namanya ship to plan nah kemudian proses kegagalan tersebut terbawa lagi sampai ke end user nah itu end user jadi analisa fungsi itu kita bisa lihat dari tiga sisi ya sisi next process sisi ship to plan kemudian end user nah kalau your plan dan ship to plan itu biasanya kita melihat dampaknya adalah terpaksa produksi di stop terpaksa harus disortir nah itu biasanya kita melihatnya ke situ ketika bicara your plan dan ship to plan tapi kalau end user itu lebih bicara tentang fungsi dari produknya itu kira-kira seperti itu chat ya fungsinya untuk apa melapisi produk sehingga tidak terjadi karat misalkan ya ya untuk item penampilan nah itu bicara dari sisi end user ya kalau dari sisi ship to plan dan your plan itu lebih ke arah proses manufakturnya harus di scrap line stop ya terus harus disortir dan seterusnya nah itu bicara fungsi dari customer nah kemudian tadi ya tahap pertama adalah analisa struktur tadi ya analisa struktur nah dimana analisa struktur diakhiri dengan memahami fungsi tadi saya bilang kalau kita ingin analisa kegagalan di jantung ya kita harus tahu fungsinya dulu pelajari dulu fungsinya baru kita bisa analisa kegagalan nah pola pikir yang seperti inilah yang dilakukan di FME yang terbaru fahami dulu fungsinya baru kita memahami kegagalannya nah disini kemudian kita analisa kegagalan ya kemudian kita analisa resiko dan kita optimisasi nah itu ada tiga item yang dilakukan di tahapan besar dua gitu ya nah ini tadi ya intinya pada saat kita belajar FME kita selalu ngeliat tiga tiga item ya tiga struktur ya ini bagian dari struktur ya jadi yang di tengah itu adalah bicara tentang tahapan proses yang di kanan walk element yang di kiri adalah tentang item proses gitu ya nah nanti fokus elemen kita di tahapan proses kalau setiap tahapan proses baik nanti item prosesnya akan baik tapi pola pikirnya begini ya kita starting dari walk element walk elementnya baik berarti tahapan prosesnya oke tahapan proses oke item proses oke item proses oke defect akan rendah gitu ya nah ini fokus elemen kita di failure mood potensial failure mood kegagalan sebelah kanan itu adalah penyebab jadi walk element itu bicara tentang penyebabnya penyebab defect nah kemudian dari failure mood kita analisa efeknya apa efeknya kalau terjadi nah itu bicara seperti itu jadi yang di fokus element di failure mood ke kanan itu adalah penyebab nanti larinya ke walk element kemudian ke kiri itu adalah efeknya efek yang dirasakan oleh customer nah ini ada tips dari kami kegagalan adalah negatif atau antitesa dari fungsi jadi kalau fungsinya tadi membersihkan berarti kegagalannya tidak bersih nah kegagalan di dalam item proses itu menjadi efek kegagalan dari failure cost itu menjadi why menjadi penyebab nah kegagalan dapat dapat timbul ketika fungsi dari suatu proses tidak tercapai atau tidak sepenuhnya tercapai jadi tidak tercapai total atau tidak sepenuhnya jadi misalkan gini dia bersih sih cuman sebagian tidak bersih nah itu kalau yang ini tercapai sebagian tidak optimal bersih tapi tidak sepenuhannya bersih jadi bisa saja kegagalannya di situ atau misalkan sama sekali tidak bersih sama sekali tidak bisa dipakai produknya atau misalkan tercapai dalam durasi yang terlalu cepat jadi misalkan harusnya baterai baterainya harusnya tahan dalam dalam periode waktu tertentu tapi baru dipakai sebentar itu sudah rusak gitu ya nah kemudian ada juga side effect ya side effect terhadap produk yang lain jadi kembali lagi ya tadi kalau fungsi positif kegagalan adalah negatif nah ini gambaran ya intinya fungsi ini dari ini tahapan proses ya nah ini work element kemudian item proses nah fungsi dari item proses itu pada umumnya jadi failure effect ya bukan pada umumnya jadi ini bicara keterkaitan ya jadi kalau bicara kegagalan fungsi ya kegagalan fungsi di tahapan proses itu menjadi failure mood ya sekali lagi ya kegagalan kegagalan proses kegagalan di tahapan proses itu menjadi failure mood ya terus kegagalan dalam mencapai fungsi di proses item menjadi failure effect ya kegagalan di work element itu menjadi failure cause penyebab ya nah itu kira-kira keterkaitannya kesana jadi kalau disini kita bicara fungsi ya kemudian kita bicara disini adalah antitesanya ya antitesa dari fungsi item menjadi failure effect antitesa dari fungsi tahapan proses menjadi failure mood antitesa dari fungsi work element menjadi failure cause itu konsep berpikirnya seperti itu oke jadi itu ya kita bicara tadi kan tahapannya adalah tahapan analisa struktur kemudian kita menetapkan fungsi dari tiap struktur fungsi dari item proses fungsi dari tahapan fungsi dari work element ya kemudian setelah itu kita fahami kegagalannya ya analisa kegagalan nah kemudian setelah itu kita fahami efek dari kegagalan fokus element kan di tengah ya fokus element di tengah failure mood failure moodnya di tengah kegagalannya produk tidak bersih ya potensi kegagalan produk tidak bersih ya ketika produk tidak bersih proses painting produk tidak bersih efeknya apa nah itu efek dari kegagalan efeknya paintingnya mengelupas produk tidak bersih pembersihan produk tidak bersih efeknya apa produk mengelupas nah kalau produk mengelupas itu seberapa serius sih efeknya buat customer ya seberapa serius efeknya buat customer nah itu tingkat keseriusan efek nah ini bicara severity kalau di tahapan ini ya kurang lebih sih sama ya tidak banyak berbeda dengan sebelumnya kecuali nanti penilaian daripada severity nya ya cuman disini diperjelas diperjelas lebih terstruktur ya analisa analisa fungsi dulu baru analisa kegagalan ya ini adalah definisi daripada rating severity 1 sampai 10 ya nah ini kalau bicara impact to plan impact to your plan impact to ship to plan ya sama impact to end user kalau ini lebih bicara impact to your plan dan impact ship to plan itu lebih bicara harus 100% di 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 sortir misalkan ya line stop dan seterusnya kalau impact ke customer ini lebih ke fungsi produk cuman kalau dulu kan gini kalau 10 itu bahaya tanpa peringatan kalau dulu ya FMI sebelumnya ini dampaknya bisa berdampak terhadap keselamatan tanpa peringatan kalau sekarang berbeda gak ada lagi itu kalau 10 tanpa peringatan 9 dengan peringatan kalau sekarang gak ada lagi jadi kalau 10 itu efek keselamatan kemudian kalau 9 itu melanggar peraturan non-compliance with regulation nah kemudian fungsi itu dipermudah ada misalkan kehilangan fungsi primer disini 8 kehilangan fungsi primer dari si produknya nah kemudian kalau bicara ini moderate itu adalah kehilangan fungsi sekunder ya fungsi sekunder dari produknya nah terus kalau yang ini lebih fokusnya ke appearance ya nah itu bicara itu ini kurang lebih udah familiar lah ya intinya adalah bicara kegagalan ya efeknya apa ya kemudian bicaranya seberapa serius efeknya nah pada saat kita menilai severity itu kita harus berpikir produknya ini produk efeknya lolos jadi failure moodnya lolos gitu ya jadi jangan berpikiran oh pasti ketangkep kok gitu jangan berpikiran seperti itu tapi pikirkan bahwa produknya lolos lolos dan efeknya apa jangan berpikiran sistem kontrol kita bagus kok sehingga hanya produk bersih yang terkirim nah asumsikan lolos dari pengontrolan terus ketika lolos apa efeknya jadi pola pikir tentang efek adalah kita selalu berpikir produk itu lolos kalau lolos efeknya apa ketika efeknya apa kemudian seberapa serius efeknya jadi penilaian severity ini untuk meningkatkan awareness gitu kalau sampai terjadi ini efeknya apa loh seberapa serius itu bicara tentang efek dan severity seberapa serius efeknya kita lanjut nah kemudian kita selalu main di tiga ini di tengah itu tahapan proses kemudian di sini work element kemudian di sini adalah item proses nah kalau failure sebelah kiri ini focus element failurenya kemudian failure di dalam tahapan proses kemudian sebelah kanan ini adalah y failure cause kemudian sebelah kiri efeknya failure efek nah pada saat kita analisa penyebab berarti kan potensi kegagalan dari tiap tahapan proses nah kemudian kita bicara penyebab penyebab itu adalah antitesa dari fungsi pada work element nah kemudian apa yang berbeda dari FME sebelumnya kalau dulu occurrence itu adalah seberapa sering si penyebab muncul sekali lagi kalau dulu occurrence itu adalah seberapa sering penyebab muncul kalau sekarang occurrence itu seberapa efektif sistem control prevention dalam mengendalikan penyebab jadi occurrence itu adalah seberapa efektif sistem control prevention dalam mengendalikan penyebab jadi berbeda ya itu bukan seberapa sering penyebab muncul jadi kalau dulu di FME kan seberapa sering penyebab muncul satu dalam sepuluh satu dalam seratus satu dalam seribu gitu ya nah kalau sekarang seberapa baik seberapa efektif sistem control prevention nya dalam mengendalikan penyebab nah itu bicara occurrence jadi ada perbedaan yang yang ya memang berbeda sama sekali bukan sekedar modifikasi tapi ada perbedaan yang memang berbeda gitu ya nah jadi tadi di awal saya sudah menjelaskan tentang current prevention control ya dimana current prevention control itu adalah fokus untuk mengendalikan penyebab defect ya ada tadi sudah dibahas di awal ya nah penyebab defect kalau di FNBA terbaru itu adalah si work element ya dan current prevention control adalah mengendalikan penyebab defect kalau misalkan si penyebab defect dikendalikan nah itu otomatis nanti defectnya akan turun ini bicara tentang current prevention control nah bagaimana cara kita memberikan penilaian pada current proses control efektivitas sistem control itu dibagi menjadi tiga kategori FME di sini ya bicara kalau kita kontrolnya itu menggantungkan sama orang ya menggunakan indera orang itu sangat subjektif jadi dianggap sistem kontrol terlemah ya jadi menggunakan orang itu menggunakan adalah sistem kontrol terlemah nah kenapa karena subjektif ganti orang bisa ganti judgment nah itu dikenal dengan biya vioral ya jadi misalkan gini menggunakan indera manusia ya jadi kontrolnya menggunakan indera manusia ya diraba dicium diteraba diterawang nah itu bicara biya vioral kontrol ya nah kenapa karena subjektif sama misalkan gini kita mengukur panas berapa panasnya ya kalau kita raba oh panas gitu tapi kalau kita menggunakan termometer itu lebih clear oh 39 gitu ya nah jadi efektivitas sistem kontrol kalau menggantungkan manusia itu itu dia kurang efektif kenapa karena subjektif ya nah kemudian lebih baik kita menggunakan best practice jadi si FMI itu mengarahkan ya sebaiknya kita pakai alat deh yang lebih objektif jadi siapapun yang mengukur akan outputnya sama ya itu tujuannya ke arah situ di 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 trawang sekarang mungkin yang kontrol matanya masih bagus tapi kemudian ya apa ya tiga hari ya dia produksi bintitan misalkan ya akibatnya terus melihatnya jadi tidak efektif gitu ya nah atau misalkan terjadi penurunan apa ya kalau kalau yang ya kalau bicara umur ya biasanya ya ketika udah umur ya matanya jadi plus gitu ya nah itu makanya kenapa menggantukan orang dianggap paling tidak efektif nah kemudian lebih efektif menggunakan tools ya dan terbaik itu menggantungan pada mesin ya jadi si mesin itu yang apa yang kontrol gitu ya kenapa gitu karena mesin ya like or dislike mesin lebih konsisten daripada manusia gitu ya nah manusia lagi kontrol terus mau pipis gitu kan akhirnya kehilangan konsentrasi misalkan ya terus hari ini kebetulan anak lagi sakit pikirannya ke rumah gitu ya terus apalagi ini lagi ngamut nih gitu ya lagi ngamut lagi gak enak badan sehingga tidak tidak apa tidak konsentrasinya tidak 100% ya makanya dibilang kalau gak konsentrasi minum ya gak perlu disebutin ya nanti jadi dianggap iklan gitu jadi kalau tidak konsentrasi minum gitu titik-titik nah isi isi sendiri ya nah kemudian terbaiknya teknikal jadi efektivitas sistem kontrol itu dibagi tiga biar vioral ya best practice sama teknikal dan nilai occurrence tidak terkait dengan nilai detection ya nah ini mengandalkan mesin jadi mesinnya itu apalagi sekarang sekarang itu teknologi canggih ya jadi banyak sensor-sensor dan murah jadi kalau temperaturnya dia outspec ya berarti dia kontrol gitu ya lewat lewat kamera lewat sensor kontrol temperatur kontrol dan seterusnya nah sehingga di install di mesin jadi ketika misalkan terjadi over ya kemudian dia dia terbaik mesinnya berhenti gitu ya ya atau dia memberikan sinyal ya wing 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 misalkan bunyi seperti itu ya nah itu technical control ya kemudian base practice itu menggunakan alat ukur ya statistical dan seterusnya nah ini mengandalkan manpower itu perubahan yang cukup mendasar di bukan cukup mendasar perubahan yang kalau dinilai occurrence itu memang berubah total kalau dulu kan nilai occurrence itu 1 dalam 10 1 dalam 100 kalau sekarang efektivitas sistem kontrol dalam mengendalikan penyebab dan akan menghindari subjektivitas dalam memberikan penilaian kalau dulu ya suka berdebat ah itu 1 dalam 100 ah lebay banget sih loh 1 dalam 100 itu harusnya 1 dalam 1000 akhirnya kita sibuk untuk berdebat mengenai nilai occurrence kalau sekarang dia lebih lebih pasti kontrolnya dengan apa manusia oh ya berarti paling tidak efektif kontrol dengan manusia tadi ya diraba dicium ditrawang dilihat menggunakan apa oh menggunakan tools oke itu lebih baik kemudian menggunakan apa di install di mesinnya itu yang terbaik nah jadi nanti ujungnya ketika kita ingin improve ya nilai occurrence itu adalah kita perbaiki dari tadinya menggunakan manusia sekarang menggunakan alat dari menggunakan alat kemudian di install di mesin nah sehingga prevention controlnya menjadi lebih optimum ya lebih maksimal nah itu bicara tentang prevention control nah ini rating occurrence nya nah ini ada nanti bapak ibu bisa lihat karena hari ini saya ingin menjelaskan dalam waktu satu setengah jam tapi diharapkan bapak ibu bisa faham tentang FMEA yang terbaru jadi fokusnya ke dalam penjelasan konsep nah kemudian nah ini kalau kita bicara apa sih bedanya prevention dengan detection nah itu bicara current prevention control itu adalah terhadap failure costnya terhadap penyebab ya pengendalian terhadap penyebab nah sedangkan current detection control itu terhadap failure nya terhadap produknya jadi kalau kalau terjadi produknya defect itu produknya akan ketangkep nah itu current detection control ya jadi nah terus ada kata-kata current 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 berarti sekarang ya nah di FMEA itu adalah pertama kali kita tulis apa adanya kalau ternyata current sekarang itu kita belum mengendalikan si penyebab tulisnya tidak ada jadi bukan apa yang kita rencanakan jadi kan ada kata-kata current ya gitu jadi apa yang dilakukan sekarang kita assessment dulu nih kita assessment oh sekarang ini prevention control belum ada tulis aja belum ada berarti nilai occurrence nya 10 nanti masuk ke dalam optimisasi ya current detection control oh selama ini saya gak pikirin loh kalau kebersihan itu ternyata pengaruh nah tulis aja tidak ada ya selama ini ya habis dibersihkan udah langsung langsung dilanjutkan ke proses berikutnya tulis aja current detection control tidak ada sehingga kemudian kita improve ya nah pengendalian terhadap penyebab itu nanti akan menjadi nilai occurrence ya seberapa efektif sistem prevention control kemudian pengendalian terhadap failure terhadap defect itu menjadi nilai detection ya itu yang di diperjelas ya diperjelas di FME ya dan menurut saya ya lebih clear lebih clear lebih jelas gitu ya apa itu current prevention control sama current detection control nah kalau di FME sebelumnya suka pada bingung gitu ya kalau sekarang jadi lebih jelas nah current detection control ya tadi di awal saya udah buka dengan pola pikir ya fokusnya adalah kontrol si output ya output dari tiap tahapan proses dimana tujuannya supaya tidak terjadi flow out product defect ke proses selanjutnya atau ke customer jadi menangkap ya menangkap tapi defectnya udah terjadi itu bicara seperti itu nah kemudian di penilaian deteksi ada sedikit perubahan ya jadi kalau sistem kontrolnya kita sudah pernah lakukan ya sudah terbukti efektif itu nilainya lebih baik ya kalau misalkan sistem kontrolnya ini baru kita mau terapkan nih berarti belum efektif nih gitu ya belum belum ada apa pembuktian jangka panjang gitu ya nah itu berarti metode pengecekannya turun nilai deteksinya nah itu seperti itu jadi paling ini pengecekan ini baru pertama kali kita coba nih nah itu berarti metode pengecekan belum terbukti efektif ya terus metode pengecekan sudah terbukti efektif nih tapi di tempat lain ya di proses lain gitu ya nah itu berarti yang nomor dua nah kalau ini kita punya pengalaman kok dulu udah dari dulu kita menerapkannya seperti ini nah itu yang paling baik nah tujuannya apa jadi supaya kita tidak over confidence ya kita tidak over confidence kita lihat ya oh ini udah bagus kok sistem kontrolnya gitu padahal ini baru pertama kali diterapkan nah kalau baru pertama kali diterapkan berarti ya dianggap belum proven gitu ya belum terbukti jadi kita tidak bisa klaim bahwa itu sistem kontrolnya sudah baik karena belum proven belum terbukti ya nah terus metode kontrol ada human detection sama machine detection nah ini definisinya definisi dari detection ya jadi ada dua sisi dari sisi melihatnya dari sisi maturity ya detection metode maturity-nya kemudian dari sisi opportunity for detection nah opportunity for detection ini hampir mirip dengan FMEA sebelumnya ya human inspection atau machine inspection ya nah cuman dia didefinisikan dulu nih udah proven atau belum gitu ya maturity atau maturity itu kedewasaan ya kedewasaan dari sistem kontrol yang diterapkan ya nanti ini Bapak Ibu bisa lihat nah kemudian setelah kita analisis tadi ya bicara kegagalan efeknya apa severity-nya berapa nah terus penyebab occurrence-nya berapa ya kemudian bicara cara kontrolnya cara kontrol si potensi kegagalan detection gitu ya nah kemudian kita lakukan optimisasi kalau dulu kita pakai nilai RPN dan seringkali debat kadang-kadang badan sertifikasi bilang loh ini severity-nya 150 beresiko dong gitu tapi ada juga orang lain bilang 150 mah enggak kok gitu nah itu akhirnya kita berdebat dengan nilainya loh ini 150 tidak ada action 120 kenapa ada action nah itu padahal jadi perdebatan gitu ya nah kalau sekarang ini kita melihatnya itu ya sudah ditetapkan jadi contoh gini ya kita coba lihat jadi kalau misalkan dia severity-nya 7 ya kemudian occurrence-nya 8 kemudian detection-nya 9 itu masuk kategori low eh sorry disini ya 9 berarti kategori high gitu jadi ya bapak ibu enggak usah lagi berdebat udah clear kok severity-nya 7 ya kemudian occurrence-nya 8 ya kemudian nilai deteksinya 7 ya itu udah high gitu jadi kita enggak perlu lagi berdebat nah ini salah satu yang menghindari perdebatan antar orang kalau orangnya beresiko tinggi ya mungkin dianggap low gitu ya sekarang dengan sistem seperti ini nah ini kita tidak perlu lagi berdebat itu ya itu penilaian dari severity apa sorry apa dari exchange priority nah kemudian setelah kita analisis masuk kategori high ya kemudian kita tetapkan PIC-nya apa yang mau dilakukan ya apa yang mau dilakukan ya terus PIC-nya siapa batas waktunya kapan kemudian follow up status evaluasi efektivitas nah ini nah ini tahapan tahapan yang kedua ya jadi kan kalau tadi analisa sistem ya kemudian tahap keduanya adalah kegagalan dan mitigasi resiko nah itu berakhir sampai ada usulan ya ada usulan perbaikan nah usulan perbaikannya sekarang udah lebih diperinci apakah sifatnya ke prevention apakah sifatnya ke detection nah kalau ke prevention itu berarti arahnya ke improvement di work element ya kalau detection ya itu improvement di bagaimana kita bisa deteksi ya deteksi kegagalannya bagaimana kita bisa menangkap kegagalannya nah itu kalau improvement di detection kalau improvement di prevention itu larinya bagaimana kita meng-improve work element atau meng-improve sistem kontrol jadi kalau ada orang bandel ya terus sama mesin langsung diomongin eh gitu ada orang ngantuk mesinnya langsung ngomong eh jangan ngantuk misalnya nah sehingga kasus prevention itu bisa lebih dikendalikan penyebab defectnya lebih dikendalikan nah kemudian ada responsibility target dan seterusnya nah jadi pertama kali kita selesai sampai disini bisa saja usulannya ada lima nanti setelah ada lima yang diambil yang mana nah itu baru ditulis misalnya yang diambil nah kemudian bisa saja lima ya usulannya lima tapi terus akhirnya yang tiga gak bisa dilakukan yang dua bisa dilakukan berarti ditulis actionnya baru kemudian dihitung lagi berapa severitynya occurrence detectionnya nah sehingga akhirnya tadinya disini hike ya itu berubah jadi middle misalkan gitu oke jadi tahapannya tadi ya analisa sistem ya kemudian analisa kegagalan dan mitigasi analisa resiko dan mitigasi kemudian sekali lagi terakhir ini dokumentasi nah jadi kalau saya sih ya lebih lebih seneng yang sebelumnya ya bicara tentang apa namanya sosialisasi komunikasi 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 failures gitu ya nah tapi disini kan kita bicara komunikasinya supaya orang aware tapi juga bagaimana kita dokumentasikan sehingga pengalaman kita itu bisa diserap oleh generasi berikutnya ya jadi warisan kita ya warisan kita adalah ya bagaimana kita menuangkan ilmu kita ke dalam FME sehingga FME tersebut bisa digunakan untuk generasi berikutnya jadi gak perlu generasi kita itu harus buat kesalahan dulu baru belajar gitu ya bisa gak dia belajar dari kesalahan seniornya itu bisa dilakukan ketika FME-nya diupdate FME-nya diupdate sehingga junior itu bisa belajar dari kesalahan seniornya gitu ya itu bicara dokumentasi dan ini yang terakhir ya dari saya ya ini bisa pas ya kebetulan mungkin atau karena saya sudah analisa penyebab jadi saya mengendalikan penyebab jadi waktunya bisa bisa pas jadi gini tadi kan ada items berarti kita analisa struktur step pertama kita analisa struktur struktur itu adalah ada items ya kemudian ada step tahapan ada work element nah fokus di work element dari awal kemudian dari analisa struktur kemudian kita analisa fungsi analisa fungsi dari item setahapan proses dan work element kita analisa fungsinya kemudian dari analisa fungsi kita analisa kegagalan kegagalan itu kaitannya ke step kegagalan di step kegagalan sebenarnya kita analisa kegagalan di item di step dan di work element Nah kegagalan di step jadi failure mode Kegagalan di item jadi effect Kegagalan di work element jadi cause gitu ya Saya ulang ya Jadi pada saat kita analisa kegagalan Kegagalan di step di tahapan menjadi failure mode Kegagalan di item itu menjadi effect Kegagalan di work element itu menjadi penyebab Nah jadi dari analisa kegagalan ya Analisa kegagalan kemudian kita analisa penyebab ya Nah sekali lagi ya Jantungnya FME itu adalah di analisa penyebab Ya sehingga kita kemudian mendesain proses Sehingga kita bisa mengendalikan penyebab Jantungnya FME di penyebab sehingga kita bisa menganalisa proses Kita bisa mendesain proses ya sehingga Kita bisa mendesain proses sehingga Bisa mengendalikan penyebab Penyebab itu ada di work element Penyebab itu ada di work element Nah kemudian dari sini Dari analisa penyebab kemudian kita Kontrol terhadap penyebab adanya di prevention Nah efektivitas sistem kontrol prevention adanya di occurrence Itu gambarannya seperti ini flow-nya Nah tadi dari analisa kegagalan kemudian kita analisa effect Ya di sini ada analisa kegagalan poin tiga kemudian analisa effect Seberapa serius nah itu severity Analisa penyebab kemudian bagaimana kontrol penyebab itu prevention control Prevention control itu nilai occurrence Ya analisa penyebab adanya di work element Kemudian kita bicara di sini ya Failure mode ya bagaimana kita kontrol Ya kita kontrol ya Kita kontrol si failernya Itu cara mendeteksi kegagalan ya Poin lapan nah itu namanya detection Detection control Ya apa sih detection controlnya Detection control itu terhadap failernya Ya kalau prevention control itu terhadap penyebabnya Ya kemudian detection control itu larinya ke nilai detection Ya kemudian dari situ severity occurrence sama detection Dapat action priority Ya penetapan nilai resiko Masuk kategori apa high medium atau low Ya kemudian setelah itu kita lakukan improvement process Nah ujung akhirnya adalah mereduce resiko Ke acceptable level Ke level yang acceptable Ke level yang kalau resikonya muncul ya gak terlalu besar lah Kayak gitu Nah ini the goalsnya Goalsnya adalah mengurangi resiko Jantungnya adalah FME Jantungnya adalah pengendalian terhadap penyebab Ya dari saya kira-kira seperti itu Ini slide terakhir Jadi dari step pertama analisa struktur Analisa fungsi Kemudian analisa kegagalan Kegagalan di tahapan proses Kemudian bicara efeknya Seberapa serius efek severity Kemudian kita analisa penyebab Penyebab ada di work element Ya Nah kontrol terhadap penyebab itu prevention control Kemudian bagaimana kita mengendalikan failure mode Bagaimana kita mendeteksi failure mode Ada di detection Ya kemudian ada nilai detection disini Sehingga dari severity occurrence detection Muncullah action priority Ya masuk kategori high medium low Kemudian setelah itu optimization Ya Nah ini gambaran untuk mempermudah Pada saat kita men-develop FME Oke sekian dari saya Kira-kira seperti itu Moda-mudahan bisa membantu Bapak Untuk sama Ibu Untuk memahami konsepnya dengan Dengan lebih baik Gitu ya Oke Ya terima kasih Pak Iman Atas paparannya tadi Tentang new FME Bagaimana mempelajari konsep Dan juga untuk diterapkan dalam implementasinya Terima kasih yang sebenarnya kepada Bapak Ibu Yang telah join di webinar New FME Terima kasih juga Pak Iman Untuk waktunya di sharing webinar New FME ini Jangan lupa tetap jaga kesehatan Dan selalu bahagia dan gembira Supaya kita tetap diberikan kesehatan Di situasi pandemi kini Akhir kata Salam dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Terima kasih